Intro Haleluya salam Salam berkat suka cita buat suratku sekalian Kita bertemu kembali Dan tema kita kali ini adalah Bohong kecil atau bohong besar Namanya juga bohong Saudara mau besar mau kecil tetap bohong Orang yang berdusta Mau dusta kecil Dusta besar itu tetap berdusta Nah maka tidak ada yang namanya Bohong kecil bohong besar Yang ada adalah ya bohong Nah maka kalau kita bohong saudara Bapak dari pembohong adalah iblis Bapak dari segala pendusta adalah iblis Saudara ingat peristiwa yang dialami oleh Ananias Karena dia berdusta maka apa yang terjadi Dia mati mendadak Karena dia mendustai Tuhan Kalau saya tidak salah Itu berada dalam kisah Rasul Pasal 5 ayat 3-4 Dikatakan demikian Tetapi Petrus berkata Ananias mengapa hatimu dikuasai iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian Dari hasil penjualan Penjualan tanah ini Selama tanah itu tidak dijual Bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu Dan setelah dijual Bukankah hasilnya juga adalah tetap menjadi kuasamu Nah saudara ku yang dikasih oleh Tuhan Yesus disini Bahwa orang yang berdusta Orang yang suka berbohong Orang yang suka berbohong Mau bohong besar Bohong kecil Mau dibalik juga bisa Bohong kecil Bohong besar Ya tetap berbohong Mari saudara belajar Untuk menahan diri kita baik-baik Terhadap yang namanya kebohongan Jangan sampai kebohongan itu menguasai diri kita Karena firman Tuhan juga sangat jelas Ananias itu saudara Dikuasai oleh iblis Maka orang yang kecenderungannya bohong Dusta Dan janji Tetapi tidak dipenuhi Itu hatinya dikuasai oleh iblis Maka kita akan mendustai yang namanya roh kudus Yang berkuasa atas setiap kehidupan kita Karena Tuhan mengajar kepada kita Ya diatas ya Tidak diatas tidak Artinya Tuhan melatih hidup kita Jangan sampai ada kebohongan Di dalam setiap kehidupan kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Biarlah hidup kita bersih Dan didapati tidak bercacat Tidak bercelah Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus Memberkati Haleluya